Intro Saudara saudari dari keluarga Vincentian Kita sekarang banyak omong tentang Normal, new Normal atau keadaan biasa yang baru Tetapi untuk kita adalah sesuatu yang lebih penting Yaitu perubahan sistemik Istilahnya sedikit asing Bukan perubahan sistematik Yang hanya menyentuh hal-hal yang di luar Tetapi perubahan sistemik yang mau sungguh-sungguh Cari akar dari kemiskinan Cari akar untuk bisa mengobati Bukan dengan memberi makanan, memberi minuman, memberi obat Itu perlu memang tetapi dengan menolong orang yang Menjadi miskin untuk mengetahui akar kemiskinan Kemiskinan bukan nasib Tetapi hasil atau akibat dari ketidakadilan Dan dengan demikian perlu tentunya Menolong mereka untuk menyadari bahwa bisa keluar dari keadaan itu Dan untuk itu tentunya harus menolong mereka untuk pertama Kembali menghargai diri Bukan merasa rendah, merasa orang yang tidak ada arti Kedua Menolong mereka untuk berjuang Karena adalah ham, hak asasi manusia Dan kalau ambil keputusan Selalu ambil keputusan bersama dengan mereka Sesudah konsultasi dengan mereka Dan dengan demikian Mendidik mereka untuk mempunyai pikiran kritis Iaitu bukan hanya ikut-ikutan Tetapi boleh bertanya Boleh menonton Boleh juga mencari Apa yang tersembunyi di bawah ketidakadilan itu Maka solidaritas dengan mereka Bukan kerja untuk mereka Tetapi membiarkan mereka kerja Dengan mendampingi mereka Dan oleh sebab itu perlu Ikut ritme mereka Bukan membawa rencanaku yang mau cepat-cepat Tetapi tahu bahwa ada hambatan dari kebudayaan Ada sesuatu yang barangkali Buat mereka perlu pelan-pelan Menyadari keadaan itu Dan untuk memberi gambar dari perubahan sistemik itu Saya akan mencoba menjelaskan Kerja dari Tiga confrater CM Di Madagaskar Saya pilih di Madagaskar Supaya kalau saya pilih di Indonesia Ada confrater yang akan pikir Apa sebab saya tidak dipilih Kalau pilih di Madagaskar Tidak ada yang akan tersinggung Tiga confrater itu ada yang terbuka Jean-Pierre Dominik Zewako Dan lalu Romo Vincent Carme Dan Romo Pedro Opeka Dan tunya semua orang Kenal dengan Romo Pedro Opeka Tetapi jauh trus Sayamao Supaya Bukan hanya yang super star Yang dibicarakan Tetapi yang juga Tidak pernah disebut Tetapi yang jasanya sama Maka saya akan mulai sekarang dengan Yang uskup itu Pierre Zewako Kita akan nanti bisa lihat fotonya Saya sebenarnya Menganal tiga confrater itu Karena temu mereka Mereka masih di Rue de Sèvres di Paris Di Ruma Induk Apalagi Apalagi Vincent Carme Menjadi kawan Se seminari dengan saya Lebih Mendahului saya Tetapi masih temu di seminari Zewako itu adalah orang yang lahir di Korsika Pulau kecil Pulau kecil dekat Perancis Dan berbagian dari Perancis Dia lahir 31 Juli 1925 Dan bapanya Kerja di Tunisia Afrika Utara Dan Yang luar biasa Asal dari Pangilanya Pada suatu hari Zewako Yang Ampir Selecei Ajaranya Untuk menjadir Dokter Ikut Di dalam Rumah Sakit Di Alger Yang dit Pegang oleh Sister Putri Kasi Dia ikut Memeriksa Surang Patien Dan Patien itu Terang Jangan Supaya Di Periksa Semua Ini Dan Sesudah Selesai Periksaan Itu Dokter Zewako Sebagai Siswa Dan Yang lain Berawat Tukar Pikiran Tanpa Peduli Bahwa Orang Itu Tetap Delanjang Ada Seorang Sister Putri Kasi Yang Membawa Barang Dia Lihat Dia Letakkan Barang Tanpa Omong Apa-apa Dia Masuk Ambil Kain Dan Tutup Badan Dari Orang Itu Dan Disitu Zewako Mengerti Yang Perlu Bukan Saja Mengobati Badan Tetapi Menghargai Orang Dan Disitu Timbul Panggilannya Untuk Bekerja Demi Orang Miskin Dia Langsung Pergi Ke Paris Dan Melamarkan Diri Untuk Masuk CM Disitu Di Paris Dikatakan Saudara Selesaikanlah Dulu Studi Sebagai Dokter Sesudah Itu Datang Maka Dia Menyelesaikan Studinya Dan Pada Tahun 1952 Dia Masuk Menjadi Novis Semua Novis Lain Pemuda Yang 12 Tahun 17 Tahun Dia Sudah Orang Dewasa Dengan Sifatnya Sebagai Orang Yang Sudah Tahu Kerja Sudah Menjadi Dokter Tetapi Tetap Rendah Hati Tidak Tidak Pernah Yang Lain Merasa Bahwa Dia Mau Lebih Dan Di Sana Dia Tinggal Sampai Tahun 1959 Dimana Dia Ditabiskan Sebagai Pastor Dan Langsung Dikirim Ke Madagaskar Dan Disitu Dikirim Untuk Kerja Dalam Rumah Sakit Orang Kusta Ini Memang Dia Harus Sebelumnya Belajar Tentang Semua Penyakit Tropikal Dan Antara Lain Kusta Yang Sangat Banyak Di Madagaskar Dia Kerja Disitu Di Bawah Pimpinan Pimpinan Putri Kasih Dan Sekaligus Juga Dalam Waktu Itu Dia Menjadi Sebagai Imam Bukan Hanya Mengubati Orang Tetapi Mau Dekat Dengan Mereka Waktu Misalnya Dia Letakkan Kepalanya Di Atas Badan Seorang Anak Untuk Lihat Bagaimana Jantungnya Orang Itu Kira Bahwa Dia Mau Dengar Bunyi Paru-parunya Bunyi Hatinya Jantungnya Tetapi Dia berkata Sebenarnya Yang Saya Mau Dengar Ialah Hati Anak Itu Yang Adalah Suara Yesus Yang Berkata Datanglah Datanglah Menuju Allah Bapak Pada Tahun 1968 Dia Ditugas Untuk Mendirikan Suatu Rumah Sakit Baru Di Tempat Terpencil Di Tenggai No Ni Dan Disitu Dia Sungguh-sungguh Dihargai Baik Sebagai Pastor Maupun Sebagai Dokter Begitu Dihargai Sampai Akhirnya Dia Dipilih Untuk Menjadi Uskup Uskup Dari Fordofin Fordofin Yaitu Tempat Pusat Dari Sehem Di Madagaskar Dan Dia Akan Menjadi Uskup Selama 32 Tahun Dan Selalu Dia Memperhatikan Kedua-duanya Kalau Seorang Pastor CM Datang Untuk Temu Dengan Uskup Kerja Pertamanya Yala Memeriksa Apakah Dia Sehat Sesudah Itu Membicara Tentang Soal Pastoral Dan Soal Keperluan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Injili Selalu Kedua-duanya Dan Selama Dia Sebagai Pastor Dia Mendirikan 300 Gereja Dia Menjadi Banyak Karya Yang Untuk Justru Mengubah Sikap Orang Atau Keadaan Orang Miskin Madagaskar Adalah Salah Satu Pulau Yang Paling Miskin Dan Dalam Hal Ini Dia Tetap Bekerja Walaupun Yuskup Untuk Menolong Di rumah Sakit Untuk Menolong Sister Sister Dalam Konsultasi Itu Dia Tidak Pernah Lupa Itu Dia Selalu Hidup Sederhana Mobilnya Suatu L300 Yang Seperti Saya Pakai Di Kalimantan Selatan Yaitu Mobil yang Sangat Sederhana Yang Tida Double Carden Konfrateur Konfrateur Lain Dia Beri Kepada Mereka Mobil yang Lebih Hebat Supaya Mereka Bisa Pergi Kepada Laman Dangan Jalan Yang Jelek Dia Sendiri Pakai Mobil yang Sangat Sederhana Dia Hidup Sebagai Orang Yang Dekat Dengan Orang Miskin Dan Dengan Demikian Pada Tahun 2001 Waktu Ya Dia pikir Sudah Saatnya Untuk Berhenti Dia Mau Supaya Diganti Bukan Dengan Uskup Dari Barat Tetapi Uskup Dari Orang Dari Madagaskar Orang Pribumi Maka Dia Mengajukan Permohonan Untuk Mengundurkan Diri Dan Dikabulkan Oleh Paus Yohanes Paulus Kedua Dan Sesudah Itu Dia Tetap Tinggal Di Rumah Induk Di Fort Dauphin Untuk Masih Melayani Bukan Pergi Pension Untuk Istirahat Tetapi Tetap Sampai Seariknya Pada Tanggal Lima Lima Juli Tahun 2017 Dia Meninggal Dunia Dengan Gamai Dengan Tenang Dan Tentunya Semua Orang Di Madagaskar Sangat Memuji Romo Uskup Itu Yang Punya Begitu Banyak Bakat Dalam Segi Dokteran Juga Saya Sendiri Pernah Bersurat Bersurat Dengan Dia Waktu Saya Masih Seminaris Dan Tentang Buku-buku Teologi Yang Baru Pada Waktu Itu Sudah Batikan Kedua Dan Saya Terkejut Dia Sudah Baca Semuanya Dia Sudah Tahu Dan Merenungkannya Berarti Inilah Orang Yang Bekerja Alah Vincentian Untuk Perubahan Sistemik Yaitu Mendampingi Menolong Orang-orang Miskin Supaya Mereka Bisa Keluar Dari Keadaan Terbelakang Dari Keadaan Menjadi Korban Dan Menjadi Orang Yang Bisa Berdikari Orang Macam Ini Suatu Contoh Yang Tetap Sampai Sekarang Menciwai Saya Walaupun Saya Tidak Bisa Buat Seibatnya Tetapi Sekurang-kurangnya Yakin Bahwa Doanya Bisa Menolong Saya Terima